Kristus, kita mengenal kata toleransi, toleransi dari kata tolerer yang artinya bahwa saya menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, itulah toleransi. Ada keinginan kuat dari kita untuk tidak mencelakakan orang lain, untuk tidak membuat orang lain merasa susah dan menderita, apalagi jika penderitaan dan kesulitan itu mengatasnamakan Allah atau mengatasnamakan agama. Bangsa kita beberapa waktu yang lalu sampai saat ini masih mempunyai persoalan dengan toleransi ini. Orang-orang yang pernah menjadi pengikut Yesus lalu pindah menjadi pengikut yang lain dan berbalik bahkan menjadi orang yang menyerang para pengikut Kristus yang ada pada saat ini. Ada yang mengaku mantan pastor, ada pula yang mengaku dokter lulusan Fatikan misalnya, ada yang mengaku mantan biarawati, sampai yang ekstrim bahkan mengaku anaknya kardinal. Hanya untuk menyerang para pengikut Kristus, bahkan yang lebih ekstrim lagi ada orang yang tidak mau duduk di sebuah kursi tertentu karena kursi itu seolah-olah tidak seagama dengan dia. Itulah problematika toleransi dan itulah juga akhirnya yang menjadi problematika murid-murid Kristus. Pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan itu dialami oleh murid-murid Kristus baik sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini dan itu akan terus terjadi. Ketika Yesus wafat di salib, murid-muridnya mulai merasa ketakutan. Mereka merasa tidak lagi punya pegangan. Mereka merasa tidak lagi ada yang bisa dipercaya. Karena ketakutan itulah mereka akhirnya hanya duduk di rumah, diam dan sebagainya. Seolah-olah kematian Yesus seperti pandemi pada saat ini membuat orang lain takut untuk keluar rumah, membuat mereka takut untuk bertemu dengan orang lain karena mereka berlabel murid Yesus. Sampai ketika mereka pun bertemu dengan Yesus, rasa takut itu belum hilang. Dan situasi inilah yang dipahami oleh Yesus. Maka dalam bacaan Injil yang barusan kita dengarkan, Yesus sudah mengingatkan kepada kita bahwa kamu akan dibenci oleh dunia ini karena namaku. Kamu akan dikucilkan karena namaku, bahkan ekstrimnya kamu bisa dibunuh karena orang itu mengatasnamakan berbakti kepada Allah. Dan memang dalam perjalanan orang-orang Kristian ini banyak peristiwa-peristiwa yang seperti itu dialami. Tetapi apa yang diingatkan oleh Yesus itu juga diberikan kekuatan baru oleh Yesus. Jangan takut dengan hal-hal yang demikian. Karena memang itulah yang akan terjadi. Kalau kita takut, maka kita tidak akan pernah menjadi saksi-saksi kebenaran. Maka ketika teror bom terjadi, ada bom di mana-mana seperti itu, selalu muncul viral meme yang sangat menguatkan. Kami tidak takut teroris. Artinya bahwa tujuan teror itu memang membuat orang takut. Entah teror atas nama agama, entah teror atas nama yang lainnya. Justru pada Injil hari ini kita diingatkan oleh Yesus, Jangan pernah takut karena iman. Jangan khawatir. Aku akan memberi kamu kekuatan dengan roh kebenaran. Nah penting itu. Roh kebenaran. Roh kudus yang senantiasa memberikan kita semangat yang luar biasa. Untuk menyatakan bahwa Kristus adalah sang penyelamat. Roh kudus itulah yang pada akhirnya memberi kekuatan kepada para murid. Buahnya ketika Paulus berkeliling keluar Yerusalem. Perempuan Lydia, orang yang tadinya tidak mengenal Allah, bisa memaksa dia untuk hadir dan minta dibaptis. Ada buah-buah yang sangat luar biasa. Buah-buah yang tidak pernah kita bayangkan. Orang yang dari Saulus menjadi Paulus yang mampu mempertobat. Tugas kita yang telah menerima roh kudus sejak kita dibaptis hingga saat ini adalah juga sama. Berkeliling mewartakan Kristus yang salib, Kristus yang bangkit, Kristus yang menyelamatkan. Kita diminta menjadi saksi-saksi kebenaran. Oleh karena itu, kita sendiri mesti benar. Bagaimana mungkin kita mau memberikan saksian, kesaksian tentang kebenaran, kita sendiri pun tidak benar. Kebenaran yang utama dan paling utama, yaitu jangan takut. Bahwa Tuhan akan senantiasa terus mendampingi kita, roh Allah akan senantiasa terus bersemayam di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih.